Bentuknya yang bulat, pipih, dan agak lonjong gak pernah berubah sejak zaman kita kecil dulu, Femmes. Polanya yang melingkar juga menjadi satu ciri khas yang gak mungkin ditinggalkan. Ayo, udah pada tau kan kue dengan penampakan yang ikonik ini namanya apa? Hihihi, buat yang lupa atau malah gak tau sama sekali, kenalin deh Femmes. Jajanan tempoh dulu ini punya nama kue kuping gajah, Femmes. Kalau mau tau cara buatnya, kita bocorin nih buat kalian. Gampang deh, cuma ada 6 bahan utama aja yang diperlukan. Adonan kue kuping gajah tersusun dari komposisi tepung terigu, mentega, 1 butir telur ayam, sedikit garam, dan gula halus secukupnya. Kalau sudah ngumpul di satu wadah, tinggal campur aja hingga adonan kalis atau nyampur sempurna. Oh iya, sedikit demi sedikit, adonan juga harus diberi tambahan santan agar memberikan sentuhan gurih pada kue kuping gajah. Adonan yang sudah kalis kemudian kita bagi 2. Untuk ciptakan rasa yang klasik, beri tambahan bubuk coklat pada adonan yang satunya. Tapi bisa sesuaikan selera kalian aja. Mau pakai rasa atau warna yang lain? Silahkan deh! Waktunya menggiling. Adonan yang sudah kalis harus ditipisin, Femmes. Proses inilah yang jadi kunci tebal tipisnya pola daun kuping gajah. Kalau adonan yang ori sudah tipis, adonan yang coklat juga harus disesuaikan. Bebas deh, mau lebih tebal, tipis, atau sama dengan yang ori, sesuaikan selera kamu. Kedua adonan yang sudah tipis tinggal ditumpuk dan digulung aja, Femmes. Polanya yang melingkar-lingkar langsung terlihat tuh. Tinggal iris sesuaikan tingkat ketebalan kue yang kamu mau, Femmes. Wah, jadi cantik dan lucu-lucu ya bentuknya. Ada 2 metode untuk mematangkan jenis kue yang satu ini. Selain dengan cara dipanggang pakai oven, proses pematangan dengan digoreng jadi cara yang termudah sekaligus yang paling umum dipakai. Kalau digoreng, cukup sebentar saja. Langsung kebentuk tuh kuping gajahnya. Kue kuping gajah adalah cemilan kekayaan asli Nusantara dengan rasa gurih manis dan teksturnya yang renyah. Nama kue ini diambil karena bentuk dan ukurannya yang lebar melengkung mirip seperti kuping gajah. Oh iya, Femmes. Bicara soal kuping atau telinga, kalian pernah nggak sih ngerasa kuping kalian sakit atau berdenging secara tiba-tiba? Mitos yang paling umum, katanya kita lagi diomongin orang. Tapi dalam kepercayaan masyarakat Jawa, kuping berdenging bisa jadi pertanda keluarga atau kerabat akan meninggal dunia. Atau justru akan dapat rezeki berdasarkan ilmu titen dalam budaya Jawa. Titen itu mengamati kejadian secara berulang-ulang, kejadian yang sama secara berulang-ulang. Jadi kalau kemarin kuping kok berdenging jam satu malam itu, mereka meneliti secara lama dan bertahun-tahun setiap kejadian sama kok akibatnya sama. Jadi masyarakat Jawa itu menoleh ke belakang. Kemarin berdenging jam segini, terus akibatnya gini. Jadi Jawa itu ada ilmu sebab dan akibat. Tergantung keyakinan kita aja deh, Femmes. Dalam menanggapi mitos kuping berdenging, semua emang ada sebab dan akibatnya. Kayak makan kue kuping gajah ini nih, akibatnya bisa bikin ketagihan. He, he, he.